Halo semua, hari ini kita akan membahas buku PPKN untuk SDMI kelas 4, buku penerbit kwadra. Ayo kita buka bukunya alaman 81, yaitu uji kompetensi 6. Bagian A, pilihan ganda. Kita mulai nomor 1, kegiatan yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita adalah B, rajin belajar dan berdoa. Nomor 2, Nina bercita-cita meneruskan usaha orang tuanya, yaitu sebagai peternak sapi. Usaha yang harus Nina lakukan adalah A, B, belajar mengurus sapi. Nomor 3, Intan bercita-cita menjadi perancang busana. Manfaat cita-cita Intan bagi orang lain adalah D, membuat baju yang indah bagi orang lain. Nomor 4, sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman, yaitu D, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nomor 5, kerukunan akan tercipta di tengah keberagaman dengan cara A, saling menghargai. Nomor 6, Winnie mengikuti karnaval kebudayaan. Ia diminta memakai baju adat dari daerah lain. Sikap Winnie sebaiknya C, mengikuti karnaval kebudayaan dan memakai baju adat yang disuruh. Halaman 82, nomor 7, Sikap pada teman yang memiliki ciri fisik yang berbeda adalah C, berteman dengan siapa saja bagaimanapun ciri fisiknya. Nomor 8, ketika akan makan bersama teman yang berbeda agama, temanmu membaca doa terlebih dahulu. Sikapmu sebaiknya B, ikut membaca doa sesuai agamamu. Nomor 9, berikut ini sikap toleransi beragama adalah D, menghargai teman yang berbeda agama. Nomor 10, ketika berwisata ke Masjid Istiqbal, semua siswa perempuan diminta untuk memakai baju yang panjang. Sikap yang harus dilakukan, siswa selain beragama Islam adalah C, memakai pakaian panjang. Nah sekarang kita akan lanjut ke bagian B, Urayan. Nomor 1, apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Jawabannya yaitu suku, bangsa, bahasa, agama, adat, istiadat, budaya, dan pekerjaan. Nomor 2, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda dari kita? Dengan bersikap saling menghormati, toleransi, dan tidak membanding-bandingkan. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh membeda-bedakan teman? Jawabannya karena dapat menciptakan perselisihan. Nomor 4, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita sebagai seorang koki? Jawabannya rajin belajar memasak. Nomor 5, temanmu yang berbeda agama sedang merayakan hari besar agamanya. Kamu diundang ke rumahnya untuk makan bersama, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian, datang ke rumah teman itu dan ikut serta merayakan acara jamuan dengan senam hati. Nah, demikian video pembahasan tuar ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!